selamat menikmati ini kan tadinya bingung ini tuh mesti digambar atau enggak terus nanya Pak Munir iya ini digambar soalnya SMA konektornya nah terus bingung cara gambarnya gimana Pak tanya Mas Iyari aja gitu oke baik paling bikin empat itu ya lingkaran inner konduktor inner dielektrik outer konduktor sama base kotak itu ya atau dasar kotaknya itu dulu nanti bisa di minus-minuskan atau gitu ya bisa ya atau apa substrak-substrak itu loh oh bisa-bisa saya kira coba itu dulu ya bikin bikin yang apakah dia posisinya posisinya kayaknya bawah ya kayak gini ya posisinya itu ini posisinya ini di groundnya ini betul-betul di ground ya betul-betul jadi jadi kalau gambarnya itu bawah itu Z ke bawah ya betul ya itu aja gambar sendiri aja oh coba ya Mas ini kan ini ground di belakang Mbak Sekar orientasikan ya gitu bikin bikin tabung tiga yang satu pusat itu sama satu satu kubus atau satu balok itu dulu ya nanti ukurannya kita ini nah itu oke nah terus bikin tabung ya Mas bikin tabung bikin tabung kerucut maaf iya ini kerucut di escape atau gimana lah escape nah itu terus tabung ya bikin tabung tabungnya yang itu ya itu cone yang bukan bukan cone ini bukan nah itu silinder oh silinder itu bikin pusatnya disitu bisa gak apa-apa sembarang aja gak apa-apa oke terus panjangnya juga sembarang gak apa-apa oke oke tingginya sembarang aja Mas oke coba coba boleh jadi oke jadi ya ngambar lagi ngambar dua lagi ini bukan satu pusat sepusat kalau bisa kan koaksial oh gitu berarti ukurannya harus sama Mas oh iya ukurannya lain gitu kan kan ada yang dalam tengah sama luar gitu bikin oh iya tapi pusatnya sama oh iya berarti ini yang ukurannya beda-beda tapi pusatnya sama oke ini yang dalam aja deh oke kulit terus terus ini salah gak mas gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa nonjol atau mungkin itu masalah nanti gak apa-apa oh iya abis itu ininya ya bikin satu lagi tabung pusatnya sama jangan situ betul gak pusatnya situ betul iya oke yaudah ini kan satu dua soalnya ini soalnya nanti ketahuan dia pusatnya dimana-dimana itu di create silindernya di klik aja ini nah itu loh center point di sebelah kiri ada center point 0,2 terus terus x itu pastikan center pointnya sama tiga-tikanya oke ini aja deh nah ini oke baik boleh terus ininya sama ya oke terus ini ini sama sip sama terus bikin satu kotak lagi satu apa namanya satu persegi ya satu persegi ya box bukan box boxnya itu gak harus sama gak apa-apa pusatnya atau karena kan gak ketahuan ya pusatnya ya hanya pojok kiri kanan gitu ya paling iya tapi harus di lingkarannya ini mas atau enggak ya sekitar situ aja sekitar lingkaran kita lingkaran oh tapi harus tapi dia harusnya lebih besar daripada ini ya daripada bundaranya lingkaran oh oke disini paling ya mas disini oke terus arahnya ke Z ya oke 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 posisiin bisa diatur nanti yang penting silindernya dulu silindernya coba diatur di penamanya ya karena kalau monitor SMA itu kan ada inner konduktor ada inner dielektrik ada outer konduktor gitu ya kalau pernah lihat makanya itu gitu loh itu coba diatur biar gak kebalik biar namanya gak biar namanya gak kacau oke konduktor kok gak berubah ya kok gak berubah alter oke eh gak berubah mas valid character kok belum berubah iya valid character characters are letters numbers underscore pakai apa pakai spasi atau pakai apa iya pakai spasi oh boleh ya jangan pakai spasi coba tanpa spasi konduktor nah bisa oh iya itu apa itu yang dalam ya inner konduktor ini yang satunya apa ya mas itu inner dielektrik oh inner dielektrik tapi udah pernah tahu SMA seperti apa belum belum pernah monitor SMA belum kalau saya ini gak tahu kalau kalau Mbak Sekar sendiri nyiapin ini mau nyiapin atau beli di mana Mbak Sekar belum tahu atau pesen udah pesen belum halo Mbak halo kok gak halo oke baik udah ya sayangnya gak stabil oke gak apa-apa oke Mbak Sekar sendiri untuk ininya untuk konektornya mau beli mau beli dimana nah itu belum dibicarain sih mas baru disuruh buat ini doang apa disennya gak apa-apa oke nanti ya gak tahu sih bentar ya bentar-bentar kalau saya coba atur ininya kamera kamera saya coba saya ini dulu saya coba hilangin ininya apa namanya atau ini aja gak apa-apa oke ini konektor kan kayak gini betul ya jadi jadi ini ada dalam sebetulnya konduktor dalam sebenarnya kalau lihat kalau ini pernah ini ya oh ini terus putih-putih itu di elektrik elektrik non-konduktor yang putih-putih ini terus luarnya konduktor lagi seperti itu atau kalau dibalik seperti ini ini aslinya kalau saya beli itu nonjol sebetulnya yang putih-putih ini nonjol saya silet biar rata lah biar bisa biar rata sama ini ya nempel gitu ya bisa betul-betul nempel ke ground plane-nya ini terus solder gitu ground plane kayak gitu tapi jelas gak kalau gini jelas jelas ya berarti bisa gak usah kampus gak apa-apa paling ya oh iya padahal Sri juga mau belajar mas oke begini oh iya oke siap mas oke baik ya oke sekarang oh berarti ini dipotong ya mas ini yang disini tuh apanya yang putih-putihnya itu putih-putihnya itu ini 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 biarin aja gitu yang dalam bukan yang 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 di sisi ini di sisi eh backgroundnya saya ini lagi nah ini maksudnya yang menonjol itu yang daerah sini yang saya tunjuk ini itu aslinya oh itu pun menonjol nanti disilet kalau saya belinya gitu saya belinya itu yang yang putih sebelah yang ini yang tunjuk ini kan ada kayak ini kan konduktornya yang ini kan yang putih-putih ini di elektriknya itu ada bagian lebihnya itu saya silet supaya ini gak ada gak ada gak ada gak ada halangan lah buat buat si base-nya ini base-nya kan sama sebetulnya sama yang outer konduktor itu betul-betul soldier di pati lah gitu ya dengan ground plane-nya betul-betul soldier ini semua empat sisinya itu biar mantep lah lalu tunjuknya kan seperti itu gitu iya lho oke oh ya oke baik untuk ininya untuk AFSS-nya coba saya lihat lagi oke oke coba inner di elektrik oke terus inner konduktornya coba disilet oke bener kok bukan di ini di klik biasa aja tanpa di kontrol nah gitu ya terus inner elektrik coba klik lagi oke terus outer konduktor oke sip itu oke box-nya box-nya mungkin di rename ini base atau apa ya saya biasanya nyebutnya base apa konektor base atau apa gitu ya karena memang oke sebagai landasannya si itu nah gitu mungkin ya itu ya oke baik apa ya patuhin ono kalau apa oke baik sekarang kita mbak Sekar mau mulai dari titik ois ini lagi deh background background oke baik coba mungkin kira-kira mbak Sekar mau mulai dari ujung sini atau ujung sini ujung ini atau ujung ini biar kita ini patuhannya ini mungkin yang dari ujung bawah itu dulu mas ini dulu ya oke ini dulu ya oke oke disini ya oke oke bentar ya saya coba mungkin mbak Sekar sendiri acuannya kalau ada ini bentar-bentar oke dari bawah ya oke iya sih kadang kalau agak istilahnya agak namanya apa nama istilahnya bukan presisi tapi apa sih terlalu perfeksionis gitu ya mungkin boleh jadi ribbon sendiri riwa sendiri gitu loh gitu tapi ini sih gitu oke baik kayaknya mungkin saya coba giliran screen share oh iya screen share ya iya mas baik nah ini ini karena samping ya jadi lihatnya samping gitu loh gak apa-apa ya atau saya lebih jelas nah seperti itu oke nah ini ya jadi jadi mbak Sekar mungkin bisa menetapkan dari tadi dari sini ya dari titik ini ya iya oke dari titik ini ya berarti yang disini geser gak apa-apa kan ya oh geser gimana tuh iya lah maksudnya kan kita gak patoknya dari ini kan tapi dari dari yang ini oh iya dari yang saya dari sini bukan yang saya lingkari ini gitu karena kalau saya lingkari ini ya gak apa-apa sih sebetulnya patokan aja gak apa-apa atau patokannya kita dari sini aja gak apa-apa gitu oh iya dari situ aja deh boleh-boleh gak apa-apa tapi kita mulainya dari bukan dari lingkarannya tapi dari base-nya bisa boleh-boleh gak apa-apa ini soal-soal soal patokan aja kok sebenarnya nah sekarang coba kita lihat base konektor ini itu seberapa seberapa panjang sih oke tebel tebelnya ini 2,3 2,03 3 maaf milimeter yang ini ya saya coba ini ini ya 2,03 segini dulu ini ya segini 2,03 oh itu emang ketetapannya 2,03 kalau lihat dari ini ya X, Y, Z disini ya di pojok kanan bawah itu saya lihatnya Y nya ya kan betul ya yang saya view ini itu kan daerah Y ya apa arah ke arah Y ya betul ya 2,03 seperti itu make sure ya dia ke bawah ya kalau dia ke bawah bisa bisa min 2,03 tidak tidak plus tapi min bisa bisa pastikan aja maksudnya pastikan aja bahwa yang saya coba saya ganti warna deh ini yang merah yang ini ya ini ya betul ya ini yang saya merah kelihatan merahnya itu ground plane oh pastikan deh bisa gak seperti Y itu sebar ground plane nya panjang paling yang ini dulu aja deh dari patokan yang merah itu coba coba tebalnya yang biru ini dipastikan gitu lah tebalnya 2,03 ya 2,03 ini ya oke tebalnya segitu milimeter bisa eh bentar eh bentar bentar mas balik dulu berarti tebal itu 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 ini 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 posinya masih sebarang loh ya gak apa-apa ya posinya betul-betul tengah iya belum sampai yang yang dua apa namanya dua konektor ya belum yang tengah dulu aja nanti tinggal di minus-minus atau apa lagi deh gitu oh iya bisa paling kita coba yang tengah dulu aja gak apa-apa oh oh salah oke mas ini bener gak oh iya saya screen share ya eh saya stop dulu ya oke baik ini kan kotaknya tadi ya iya betul iya betul coba tambah samping ini tampak ground oke tapi kalau dibalik emang kayak gini ya mas coba ini kotaknya yang apa namanya kalau boleh di double click di apa namanya eh biasanya oh lagi sipu gak komputernya gak enggak enggak sih coba-coba deh coba deh coba deh coba deh misalkan coba double click disini double click disini double click disini double click disini coba-coba coba deh double click gimana ini apa bentukannya kayak gini aja gak mas ya ya oke ah gitu kan ya gitu maksudku jadi bisa memastikan dia betul-betul apa ada overlap atau enggak gitu gitu baik nah coba sekarang select ininya base connectornya coba base connector base ah sip create boxnya create box di bawahnya oke sip Znya 2,03 ya betul-betul ya tapi minus oke oke baik sekarang gantian ya ya mas oke baik sekarang coba ini untuk ukuran X sama ini ya yang kotaknya ini lah persegi kan bentuknya coba saya select nah ini oke perseginya ukurannya ternyata 12,7 kali 12,7 oh paling coba ukur tengah-tengahnya lah berapa 6,35 ya oke pastikan setengah setengah mungkin oke dengan ukuran yang sama 12,7 kali 12,7 ini mas oke saya stop itu ya oke itu belum persegi coba mana sih ini coba coba di select ini tanpa mengubah Z nya jangan diubah oh coba di undo oke undo karena lain nah tebelnya masih oh harus tetep persegi gitu ya mas tidak betul itu maksudku oh oke bukan 12,7 ya gak apa-apa 12,7 sama 12,7 yang untuk Y nya oke bukan 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 jangan diubah Z nya oke oh iya benar 12,7 terus 12,7 12,7 oke oke jip tinggal menengahkan menengahkan di ini kan di posisi ini betul jip posisinya di ini kan dulu biar gak lupa berapa ya setengahnya kan 6,35 ya oke setengah dari 12,7 kan 6,35 6,35 oh iya tengah ya betul coba dilihat lagi di dober klik ya tadi dober klik oh oke ini oke loh kok kurang tengah ya bentar-bentar kenapa ya ini kurang tengah ya mas 6,35 betul loh bentar-bentar tapi kok ini loh lihat ya lihat-lihat kita bisa lihat sebetulnya oh gimana tuh oh gak apa-apa mungkin silindernya mungkin ya kurang tengah gak apa-apa oh silindernya iya bisa diatur yang penting nanti hasil akhirnya lah yang penting kotaknya kita udah benahi apa base itu ya base konektornya oke 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 save as dulu ya save as dulu gak apa biar biar gak ketimpa oh oh save nada oke baik oke sekarang oke saya share screen ya oh iya gantian lagi oke baik baik oke base konektor udah oke ini ini udah ya sekarang kita coba nah idenya kita terus atau lanjut ke mana nih ke outer konduktor atau ke ini ke ke inner inner dielektrik atau ini atau idenya mau kemana nih outer mungkin ya coba outer outer konduktor itu oke baik lima ternyata segini maaf saya anotasi dulu ya segini tuh halo udah oke merah ya segini tuh lima eh kok eh ke ini kelebihan segini tuh lima eh kelebihan lagi oke oh segini aja dah segini eh segini lima masuk ya segini lima oh iya oh iya oh iya tadi ya oke oke segininya lima gampang ini gak perlu SYZ ini langsung radiusnya 2,35 di sini udah ada di ini oh berarti radiusnya aku juga ngikutin mas 2,35 ikutin oke 2,35 heightnya lima bener ya udah oke terus pusatnya diatur pusatnya dari apakah apakah mbak Sekar itu pusatnya dari sini atau dari sini pokoknya yang penting namanya outer ya outer itu kalau saya select misalkan disini ya saya select coba outer itu itu betul-betul nempel sama habisnya gitu kan gitu coba deh berarti putu nempel belum belum outer sama habis itu sama itu ini tak share dulu ya mas oke baik ini belum oh berarti ke bawah bukan outer oke baik ya 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 5 ya atau min 5 bisa oke eh tip emang gitu oh iya ya oke oke emang segitu oke nah usahakan agar nempel betul dengan base-nya tidak tidak overlap coba di double click double clicknya gimana supaya kelihatan ah oke coba di klik ini gede ini outer oke 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 outer outer coba dilihat outer oh ya oh masih coba di tempelkan jangan sampai ini jangan sampai jadi diatur pusatnya center pointnya bukan itu oh ini ini masih sama center pointnya diatur gimana supaya gak bingung mungkin coba bayangkan misalkan titiknya titik titik pusat dari ground playnya mungkin 0-0-0 gitu ya coba andaikan itu bergeser sampai di kebawahnya base connector bayangkan berarti ini di Z iya di Z berarti Z itu disininya ini mungkin coba oke ya ya 2,03 berarti 2,03 iya coba 2,03 salah 2,03 oke oke betul di tengah gitu coba lagi tinjau lagi betul di tengah betul kah di tengah atau tidak sebenarnya kan tadi masa ada min apa ada 0,25 di center X terus center Y betul gak center X sama center Y center Z nya udah betul karena saya liatnya kok gak tengah-tengah pas 6,35 apa ya oh enggak harusnya 0 0,0 kan tadi kan berusaha untuk menengahkan base connector kan betul-betul tengah kan berarti ya 0,0 sama min 2,03 pusatnya itu oh oke oke 0 itu yang saya maksud memastikan tengah gitu gitu oke oke baik oke itu untuk outer conductor ya kalau sekarang ini yang inner dielektrik gimana tuh berarti inner dielektrik itu dikebawahin juga oke sekarang saya coba kasih clue ya inner dielektrik itu jari-jarinya atau radiusnya itu 2 2 mili pas 2 mili oh radiusnya 2 berarti ini berarti kita coba tebak height-nya atau tingginya berapa karena gini kalau saya coba share screen ya saya coba share screen deh share screen ini dulu oke share screen nah ini betul-betul ini betul-betul persis tinggi dari outer conductor sama base connector oh outer conductor sama base connector height-nya atau tingginya dengan radius 2 oke bentar-bentar outer conductor sama base outer conductor itu 5 ini Z-nya 2 7,an berarti iya berapa itu 7, berapa 7,03 sip betul 7,03 oh gitu eh radiusnya 2 oh iya oh iya bener berarti ininya salah tapi dipastikan ya dia betul-betul 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 ini betul-betul ada di dalam ini dan tengah-tengah atau berpusat ya jadi gak timpang ini betul-betul pusat ini betul-betul satu pusat semuanya oh iya mas oh ini inner dialektrik oke baik oh iya share screen ini udah tapi kurang tengah kayaknya mas iya kayaknya kurang tengah oke coba ditengahkan lagi ini oke oke ini ini kaitannya sama antara pusat sama tinggi coba di ini kan pusat dipikirkan lagi oh pusat sama tinggi coba kalau ini oke oh bener-bener ya mas oke sip oh gitu persis ya gak gak saling timpang ya betul-betul satu sepusat dan sepas tingginya oke baik siap-siap mas oke oke sekarang yang terakhir untuk inner untuk inner pusat saya kasih anotasi ya dari screennya mbak ini mbak sekar ya coba pusatnya dari dari yang saya merahin ini ya pusatnya dari situ itu pusatnya dari situ aja karena inner konduktor itu kita bisa panjangin sebetulnya bisa panjangin nih sampai kayak gini itu bisa itu ini mau kamu mau mbak sekar potong atau apa itu bisa itu ini 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 soalnya gak ini ini bisa adjustable lah menurut saya bisa di oh yang di cutter masnya itu tergantung kondisi oh kita coba pusatnya dari bawah bawah ini oh oke saya merah ini yang di screen itu ya coba deh ya cluenya saya kasih dia inner konduktor itu radiusnya 0,635 0,635 oke radiusnya segitu oh kecil oh kecil sekali ya mas oke setibis itu setibis itu memang dapat dipusatkan di yang saya saya poin merah ini ya bawah berarti ini ini oh ini seterah ini tuh 0,5 ntar kita hitung dulu mas oke cluenya kalau dari situ dari ini aja inner dielektrik oh coba disilek lagi inner dielektriknya nah itu kan tuh bisa tuh ketahuan 0,0 min 7,03 oh langsung segitu aja mas iya kan pusatnya 0,0 jadi saya gampang oh iya deng bener deng heightnya jangan dulu heightnya jangan dulu centernya dulu karena heightnya kita bisa atau tinggi tinggi dari atau panjang dari inner konduktor tuh kita bisa panjangin sepanjang-panjangnya bisa gak terlalu risau kita risau dengan pusatnya sebetulnya oke coba eh ya oke baik gak apa-apa tinggal di tengahin di ketengahin coba lagi ini panjangnya bisa diatur-atur ya heightnya untuk interkonduktor bisa asal plus jangan minus kalau minus kan kebawah lagi iya sih untuk yang inner konduktor kita bisa atur mau sepanjang berapa misalkan sembilan gak apa-apa panjangnya berarti yang height ini yang atau begini kalau saya boleh share screen ini tuh panjangnya mana ini inner konduktor oke ini ya itu heightnya 9,03 ya itu maksudnya gitu maksudnya kita memastikan center pointnya dulu baru heightnya itu bisa bisa gampang lah gitu ya oh iya diubah-ubah terlalu strict sama yang in outer-outer tadi oh oke oke outer kan kayaknya harus tingginya dulu ya tapi kalau yang inner ini radiusnya dulu centernya dulu baru heightnya belakangan oke mas oke ini pun saya sebenarnya nyontek loh sebenarnya dari garapan S1 dulu terus saya lanjutin oh wih dan bisa nebak sebetulnya siapa pembembeng saya waktu S1 harusnya bisa nebak mamunir mamunir lagi iya betul itu seperti itu sih siap-siap atau dulu itu waktu dulu saya kayaknya nggak sepanjang ini kayaknya ya sebentar ya mungkin aduh kayaknya saya harus nulusuri lagi nih waktu S1 ini ya FSS-nya tapi setidaknya ini bisa diubah disesuaikan bisa sebenarnya untuk inner konduktor ini kita bisa sesuaikan sesuaikan dengan nanti kan menerobos ini ya menerobos substrat ya iya sesuaiin lah bisa segitu oh dengan bagaimana nanti menerobos substratnya segimana ya tinggi ya segitu apa menerobos substrat sampai nempel patch ya atau nempel gitu ya nempel ya nempel patch nah itu itu bisa di ini bisa diubahkan nanti sesuai dengan bagaimana tingginya nanti itu yang dibutuhkan ada pertanyaan sewa ini ii mau nanya ini sih mas kalau nentuin kalau yang tadi ukuran-ukurannya itu mas ngitung apa emang udah standarnya segitu dulu dicontohin sampai masuk kelas itu ya masuk ruang kelas besar itu ya itu saya tinggalin tinggal ikutin tinggal ikutin karena saya juga belum ini loh ini tebelnya berapa sama ulir-ulirnya gitu ya ini ya pakai uliran nih kalau ini ya pakai ulir iya sih itu berapa kan yaudah saya waktu itu dulu waktu S1 dulu sama Pak Munir dulu ya mungkin karena dulu pimpin S1 ya jadi di ini benar betul ya di kayak di kita gitu kan gitu ya gitu ini kayaknya kurang-kurang seperti itu ya saya tinggal nyontohin pun ke Mbak Sekar ini juga kan ya apa yang dulu saya pernah tiru itu kan ya saya coba ini kan ke Mbak Sekar oke 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 baik aku nanya itu aja deh sama Pak Munir kenapa ininya nggak tahu sih Pak ukuran-ukurannya iya saya juga nggak tahu juga sebetulnya hanya hanya karena diberitahu atau didekte sama Pak Munir itu saya tahunya itu ukuran-ukuran itu dan ya untungnya masih kesimpan oke oke baik sekarang gini kalau kita bisa ini ya lihat atau kita mungkin coba ini ya coba ini ya oke mungkin kita tampak seperti ini ya inner konduktor itu jelas tembaga ya inner tembaga outer konduktor tembaga base ininya juga sama kan tembaga ya satu bahan ini antara outer sama base satu bahan coba diselek tiga-tiganya itu inner konduktor outer konduktor sama base itu base konektornya itu materialnya apa tembaga ya tembaga kukum eh kuper ya design design ya design material kuper nah itu jangan sampai lupa makanya itu eh kuper 01 0 58 kuper yang ada di library itu ya tinggal itu aja yang sis library material 1 ini nah ya sis library ya oke udah oke sekarang apa yang tertinggal inner di elektrik ya inner di elektrik itu kalau saya pernah assign ini itu pakai glass ptfe apa gitu ya glass underscore ptfe itu assignnya gitu glass ptfe apa gitu ya oke itu oh oke oke udah kesen ya empat-empatnya ya udah oke sekarang tinggal substract sekarang substract 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 segala macam itu ya iya substractnya udah oke jadi substractnya jangan sampai keliru apalagi apa yang ini ya sama ini kalau substract itu misalkan deh antara outer konduktor sama inner di elektrik misalkan itu jangan sampai hilang substractnya itu clone tool object gitu ya good for operation itu harus cintas biar gak hilang clone object yang mana tuh mas bentar ya ini bentar saya coba saya screen oke oke misalkan ini deh antara outer konduktor eh ini juga oke antara outer konduktor ini sama inner di elektrik misalkan ini nah itu ya kita substract yang menjadi guntingnya itu inner ya yang mau dipotong outer gitu ya oke terus clone biar sama-sama ada nanti hasilnya kalau gak di kalau gak di clone innernya hilang kalau gak di clone innernya hilang ya guntingnya hilang oke berarti yang di aduh pertama kali apa tadi inner di elektrik sama inner outer konduktor inner elektrik sama outer konduktor substract yang jadi guntingnya outer yang jadi pemotongnya itu sebenarnya inner oh inner ini salah bisa bentar bentar mas saya screen aja ya mas boleh boleh ini 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 yang itu hilang itu ada yang ilang ya betul ya outer Autor konduktornya hilang Nah itu karena gak dicentang Coba di undo Ya kan hilang kan Autor konduktornya hilang Autor Ini 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 Coba di clone Eh Hilang lagi Karena gak dicentang Ini sama ini Ini Oh ini Ya dicentang Terus pencet ini Terus Atau dua-duanya Coba 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 inner di kiri Autor di kanan Coba hasilnya seperti apa Eh Ini disini Nah coba Hasilnya seperti apa Nah itu diperhatikan juga Nah Coba double click Double click Di area itu Dia bolong gak Terus lagi Di area yang lain Eh Bentar Maksudnya gini Mbak Sekar bisa double click Dimana aja sebetulnya Disini Disini Di pojok Atau disini Oh Itu nanti Itu Membuat terlatih juga Sebetulnya Kita mau Nge-view dari mana Supaya betul-betul ini ya Tanpa Persetif yang macem-macem Oh oke Coba Kalau disini sih Nempel Bukan Itu Terus zoom Disini Oh ini Sip Bolong Ya Oh ini bolong ya Bolong kan Kan ini kan Tanpa 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 Menghilangkan Yang Inner Electric Maka masih ada ya Itu Makanya Centang Yang dibawa itu penting Oh Clone itu ya Seperti itu Siap Siap Oh ini Oh iya Deng Makanya Ini ada dua-duanya Ini sebagai Pemotongnya Alat pemotongnya Seperti itu ya Tanpa menghilangkan Yang ini Innernya Coba di undo Coba lakukan lagi Supaya ingat Supaya Perhatian lah Dengan Mana yang mau digunting Dan Mana yang mengguntingnya Coba ini lagi Oke Coba double click lagi Double click Yang Apa Yang Apa namanya Yang ini ya Sumbuhnya itu loh Kita bisa Double click Disini Disini Atau Coba-coba lah Namanya Namanya aplikasi kan ya Namanya Kita bisa Coba-coba kan Oke Supaya Supaya gak kaku Baik Nah oke Sumbuhnya kan berubah Oke Coba-coba Namanya Main aplikasi ya Seperti itu Ini 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 Mixer hasilnya Baik Baik Atur konduktor Harusnya hollow Atau dia Dia bolong Harusnya Gimana supaya ketahuan bolong Double click lagi Yang Yang pakai tadi Oh ini ya Double click Double click Double click Ini Gak apa-apa Biasa Oke Sih Nah ini Oke Ketauan Sekarang begini Ketika kita melihat Ini juga kan ada Ada base konektor ya Base konektor kira-kira digunting Dengan apa Supaya bisa nembus Dengan Bentar Ini 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 Outer Nah Seperti itu Outer Outer sama base Itu Bukan Base Bukan di Konektor sama outer Sebetulnya Karena kan satu bahan ya Iya sih Ya satu bahan Dan Dan gak Gak ada Potong gitu ya Yang nerobos itu Mulai di Lapisan atau Atau ini Atau bagian Apa kira-kira Dia elektrik Ini dia elektrik Coba kita Kita ini kan Coba Viewnya Dialihkan Beralih view Ini sumbunya ya Sumbunya coba di Nah Sudah Itu sudah cukup Coba diselect Untuk Inner konduktor Outer konduktor Sama ini dia elektrik Ini Outer gak ya Gak Gak dipotong ya Berarti Base konektor itu dipotong dengan Inner 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 Berarti di Clone lagi mas Iya Clone lagi Tetap Oke Oh ini Kepotong Coba deh Base konektornya Coba Ganti view Ganti view ini Oke Dengan double click tadi Itu yang diharapkan Karena kan Karena kan Konektor ini kan Ada yang putih-putih ini Nerobos putih-putih ini Nerobos Nerobos ini Nerobos kotak ini kan Itu Nerobos Setelah kita memastikan ini sudah nerobos Terus ini Bolong ya Yang kotak ini Maka kita baru mikirin yang dalamnya lagi Lebih dalam dari inner elektrik Ya inner konduktor Makanya bertahap Bolonginya atau substraknya itu Substrak gitu ya Operasi substrak ini memang harus bertahap Jangan kembali Oke Berarti ditadiin lagi ya Coba lagi Teratur Oke Ini panjangin deh yang inner konduktornya Sembilan gitu paling ya Oke Atau sepuluh gitu sekalian Tidak apa-apa Kita bisa atur-atur nanti Sampai menuju Seperti halnya yang Fisik aslinya kan seperti ini Dia ada perpanjangannya Untuk inner konduktor Iya Oh iya Ada perpanjangannya Oke mas Iya E Oke sekarang Sekarang Inner dielektriknya Dikunting sekarang Dengan inner konduktor Bukan ini Ini aslinya aja Yang aslinya Ini Doa Ini Oh Jadi hilang Hati-hati Diandu-andu Kalau seperti itu Andu udah Karena Oh salah ya Coba Ini disini Ini disini Eh salah juga Sip Coba dilihat Eh benar ya Pastikan dulu Dengan nge-view-nya View-nya Gopel-klik Gopel-klik Dimana lah Seterah Yang dia bisa nunjukin Tampak bawah Atau tampak atas Yang lain Oh ini Betul Oke Oke Sip Oke Baik Oke Sekarang Mbak Sekar Saya tanya Pernah ngecek Ini enggak Dengan ini enggak Pernah Valided Pernah enggak Pernah Oke Berarti Kita coba errornya Di sebelah mana Coba deh Ini Detail errornya Di bawah itu loh Eh Oh ini ya Di bawah itu loh Apa aja ini errornya Objek Substrate In Inner Oh baru muncul itu ya Oke Sekarang pukul apa sih 8.57 Betul oke Substrate Interkonduktor Ya iyalah Substrate Subtratnya kan masih padet Sedangkan Interkonduktornya kan Harusnya Wow gitu kan Ini ya belum Belum substrate Oh belum Substrate Atau dikurang Oke Sip Terus Boundary setup Boundary belum ya Ini belum Belum Oke Ini juga belum Terus gimana Kita mau Ini kan Boundary Atau sekalian Ini Sekalian deh Sekalian ya Oke Saya coba Saksin ya Iya Substrate Interkonduktor Jangan sampai lupain Nanti ya Oke Kita mungkin Coba membahas Boundary 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 itu Di Substrate Oke Kalau saya Pakai Boundary itu Menggambar Kubus lagi Sebetulnya Kubus ini Kubusnya sebesar ini Oh Oh mungkin Mungkin gak terlalu besar Atau apa Mungkin Pak Pak Munir juga Waktu Awal-awal Itu Ini kok sebesar ini Gak apa-apa sih Maksudnya Seminimalnya Itu Kubus Betul-betul kubus Minimal itu Bentuk kubus Ini kan terlalu panjang Terlalu kepanjang Panjangan lah Gitu ya Oh Harusnya bisa kubus Seminimalnya itu Itu pokoknya Mungkin Bagian-bagian tadi ya Mas Kira-kira Substratnya Seberapa Paling gak Kita bisa Bikin kubus Lebih Berapa sih ini Substratnya Ukurannya Kalau ini 50,5 Kali 50,5 Oke Paling Bikin Bikin kubus 100 x 100 x 100 Yang dia Oke Yang dia itu Pusatnya Di Atau Pijakannya Ada di Coba saya Ini ya Oke Kalau saya Makanya Di ini Di bawah Betul-betul Di bawahnya Base connector ya Itu Betul-betul Ya itu Di bawahnya Di situ Berarti Di bawah Base connector Sampai Sampai Mungkin Ini Sampainya itu Kalau Ini kan Gak ada 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 Situ aja Dari situ Sampai Sampai Setinggi 100 Oh Oke Ini Ini Base connector Dari Situ Oh Ini Makanya itu Dibikin kotaknya dulu Baru ketika kotaknya udah jadi Ini di assign Kota ini di assign Istilahnya Assign boundary Oh iya Assign boundary Disini itu Kalau saya pakai Radiating only Oke Assign boundary Radiating Atau radiation Oh iya Radiating only Betul Ini nanti ketika udah jadi kotaknya Itu Di assign boundary Radiation Maksudnya apa Mengurung supaya Radiation dihitung itu Di dalam kotak itu Itu maksudnya Sebetulnya Dibikin kotak Dibikin kotak Dibikin aja deh Seperti itu Ini E X-nya 100 Y-nya 100 Oke Lalu Mas mau tak liatin Mau tak sila Share screen Ini kan Tak buat Tapi Oh gini Maksudku Bikin yang Maksudnya Setengah mungkin Setengah-tengah mungkin Sebetulnya Karena Karena Pikirannya saya itu Betul-betul Tengah gitu loh Jadi X-nya 100 Y-nya 100 Z-nya juga 100 Oh iya Sudah berarti ini Karena Membuat Suatu boundary yang Tidak terlalu Ya cukup lah Maksudnya Cukup Cukupnya Cukup memberikan ruang Untuk Kalkulasinya gelombang Itu ya Tuh Tingginya juga 100 Iya Oh Tingginya 100 Masa Bunduri Siti-siti itu Ini? Iya Iya Emang Oh Supaya Supaya kita Tidak terdistraksi Coba Diselect Ininya Diselect Box Itunya Terus Jika Diklik Yang Mata X Itu loh Mata X Ini Ini Oh Itu kan Demi menyembunyikan Sebetulnya Nah Itu Maksudku Lebih ke Supaya Tidak nampak Aja Sebenarnya Cuma Ketika Mau ditampakkan Bisa Coba Diklik Box Nanti Kan Tampak Lagi Coba Dilepas Kliknya Atau Diklik Di sembarang Di Objek Yang lain Misalkan Nah Itu Maksudku Dengan Mata X Menyembunyikan Sebetulnya Itu Oke Mas Berarti Namanya Radiating Iya Atau apalah Gitu ya Boundary Mungkin ya Supaya lebih mudah Gitu ya Boundary Apa-apa sih Oke Boundary Itu Vakum Kalau Saya Ascent Itu ya Boundary Itu Vakum Biasa Ascent Boundary Radiation Radiation Oke Radiating Only Udah Oke Oke Coba di Valid Dicek Atau apa ya Yang Tentang itu Valid Betul gak Itu Halo Masih gak Gak betul ya Terus putus Mas Coba Divalidate Lagi Jadi Ketika ada Modifikasi Validate 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 Terus Boundary Masih Oh Salah Excitation Boundary Radiation Boundary Solid Object Oh iya Excitation Belum ya Iya Excitation Oke Sekarang Coba di Ini lagi ya Saya Coba Berbagi Lagi Oke Kalau Saya Gini sih Sebenarnya Boundary Nya itu Oh iya Karena Ini Kadi Udah Ya Kalau Kalau saya Boundary Nya segini Kalau saya Boundary Nya itu Di bagian Ini Yang Yang tadi Betul-betul Nempel Di Ini ya Betul-betul Nempel Betul-betul Nempel Di Apa Base Connector Itu ya Itu saya Bolongin Bolongin Ngepas Sama ini Gitu Dengan Dengan Boundary Nya itu Saya Agak Agak Payah Disitu Sebetulnya Agak Agak Melahkan Disitu Karena Boundary Nya itu Kalau saya Kalau saya Ya Itu pakai Silek Faces Ini Silek Faces Jadi Ini kan Maksudnya Mana ya Siltnya Jadi Menyilek Betul-betul 6 sisinya Kalau saya Gitu ya Tapi Apakah nanti Dibandingkan Itu nanti Mungkin Mungkin Membutuhkan waktu sih Membandingkan lah Gimana Kalau Boundary Kayak gitu Gimana Kayak gitu Tapi kalau saya Pakai ini Biasanya Pakai Itu Seperti caranya Jadi Ini pun Ini pun Dipolongi Mana ya Faces Select Faces Ini Ini betul-betul Bolong Di Di Bagian yang ini Ketika saya Select Faces Ini Tuh Tumpul-bolong Dan ketika Mengesan Boundary Ketika Mengesan Boundary Itu saya pakai Select Faces Satu Dua Tiga Kemudian Wajah yang lain Faces Yang lain Empat Lima Enam Kemudian Ini tinggal Reassign Gitu Gitu Kalau saya Gitu Biasanya Makanya Seperti itu Kayaknya dulu Saya lupa Kalau yang ini Kok Saya coba Telusuri itu Kenapa Saya pakai Gitu Tapi Yang saya Miru Pak Munir Saya lupa Untuk yang Boundary Kalau saya Telusuri Kayaknya Kita pakai Cara itu Ya itu Mungkin Agak Ripet ya Ripet ini Iya sih Ripetkan Kita masih Ponderi Jadi harus Muterin Ini Terus Apa Gitu Ya Tuh Oh Di kontrol Ya Mas Duti Apanya Seleksi Iya Betul Iya Di kontrol Supaya Biasalah Multi Beberapa Beberapa Muka Ini kok Ini 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 Kontrol Kontrol Terus Diputer Eh Mana Muternya Wih Muter Lagi Kontrol 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 Oh Gini Ketika Udah Selesai Udah Ada Reassign Reassign Eh Habis dikontrol Terus Gimana mas Udah Kesilek semuanya Ya Udah Udah Yaudah Di Klik Kanan Di Red Satunya Reassign Reassign Boundary Eh Pak Ini 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 Klik Kanan Reassign Boundary Jangan Dari Ini Belum Hilang Ya Tadi Apa Belum Hilang Ini Yang Ini Tadi Oh Boundary Kan Masih Ada Reassign Diklik Kanan Klik Kanan Ini Bukan Klik Kanan Yang Itu Yang Rat Satu Rat Satu Rat Satu Oh Ini Resign Resign Oh Oh Sudah Oh Gitu Iya Ini Makanya Dan ketika itu jangan lupa Validate lagi Validate lagi Katanya ngecek 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 ulang lagi Ngecek ulang lagi Oh Tessinya Belum Mas Belum Ini Ya Hmm Oke Tidak apa Sambil ini ya Sambil Menginikan Excitation Hmm Excitation Sekarang Kalau Kalau saya Excitation nya Itu Pakai Ini Ini pun pakai face juga Bukan pakai Ini Jadi betul-betul face Jadi Eh Mana sih Oh Ini Betul-betul face Ini ya Yang saya silahkan itu Pakai face Bukan pakai objek Face Mana face Face untuk ini Outer conductor ya Berarti untuk Outer conductor nya Mas Bentar ya Saya coba Ini Dia Outer conductor Sebelah mana Sebetulnya Bentar ya Oh Sebelah sini Bentar juga mas Masain kucing dulu Wah Ternyata saya Sebelah sini Outer conductor nya Sebelah sini Itu ya Kelihatan ya Iya Saya pakai situ Ternyata Untuk excitation Berarti Yang excitation Outer conductor nya Mas Iya Oke Kautor 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 Sini Oh iya Kemudian Untuk face yang ini Tadi ya Mana ya Face yang ini Itu Saya Pakainya Assign Excitation Bentar ya Saya coba terus Settingnya Seperti apa sih Properties Saya pakai Apa sih ini Waveport Satu Bentar Bentar Assign Excitation Waveport Gitu ya Oh iya Betul Waveport Namanya Udah ada Waveport Kalau bedanya Waveport Sama lampor Itu apa Ini apa ya Lain sih Saya juga Belum pernah pakai Kalau lampor Soalnya kalau di Tutorial Microstrip itu Pakainya lampor Kalau lampor Dia Settingannya beda Kan ada kan Kayak ini kan Jadi kayak Wizard nya itu Beda Apa ini Apa ini Apa ini Port 1 Ini itu Harus diisi Itu mas Integration line nya Nah itu Oh ada Ini ya Panahnya ya Iya Iya Ya gak apa-apa sih Pakai gitu Bisa Silahkan aja Tapi kalau pakai gitu Berarti dari ujung Bawah Apa ini Outer connector Sampai ujung atasnya ya Karena Kalau gak salah Ini Aduh Apa saya harus Nelusuri lagi nih Bentar-bentar Kalau Makanya Ini saya pakainya filter Jadi Ini pun gak masalah Selama ini ya Jadi Kalau dulu Waktu S1 Saya dulu bikin antena Itu lain Agak lain Agak lain Agak lain itunya Jadi Kalau gak salah Dulu pakai lamp Lampet port Bentar ya Saya coba Iya Tapi kalau Di lamp Lihat di tutorial sih Kalau di lamp Itu dari Ujung bawah Pokoknya Ujung bawah Substrat apa ya Sampai ujung atas Substrat Jadi kayak Garis lurus Gitu aja Lupa Lupa Aku juga lupa Lalu itu Bentar Kayaknya bukan ini Ini kayaknya salah juga Ini Saya Gak pakai lamp Ini Oh Wave port lagi Bentar ya Ini Kayaknya Saya harus terus Suri Lebih Ini lagi Lebih Awal lagi Bentar dulu ya mas Kenapa Pak izin dulu Bentar ya Daria Nah ya Terima kasih. 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 Gepeng dia Betul-betul Gepeng Betul-betul Gepeng Fish Betul-betul Gepeng Ini yang Habis Waveport mode Itu langsung Next aja atau integration Line nya diisi Mode 1 gitu ya Terus Terus yang Habis itu kan ada Mode 1 integration line Non-characteristic impedance CPI Itu langsung oke aja Ini apa Bukan Ya itu tuh Define Oh ini define Ya Karena Ada ini ya loh Ada panah ini ya Panah merah ini Terus Mode 1 pula Ada label 1 ini Disini Nah Nah itu Udah bisa itu Share ya mas Yang define nya itu dia pakai Ini Pakai dari titik ini misalkan Titik ini sampai Ke titik ini misalkan Oh itu titiknya sembarang Terserah Kayaknya bisa deh Sembarang deh Yang penting Dari Dari yang keluar gitu loh ini Jangan mungkin Lagi-jangan S Ini enggak mas? Coba ya tak share ya Ini Ya itu saja Tapi kok ada satu dua Dua label satu ini maksudnya apa? Kok ada Oh bener-bener Ini pakai Oh ya ya Yang satu ada di sini ya Betul ya Waveport Waveport aja deh namanya Nama eksitasinya di sebelah kiri itu Ini Ini Namanya jangan satu gitu Waveport satu gitu aja deh Biar enggak ini Biar enggak kacau sama nomor modelnya Oke Boleh Oke Itu sudah cukup Cukup Sip Maka nanti misalkan ketika Ketika Apa namanya Bikin Bikin Konektor SMA lagi Itu Jangan lupa untuk bikin Waveport yang lain Itu loh Oh ya Yang SMA satunya kan Seperti itu Siap mas Sebentar sekarang radiasinya kenapa ya Ini tadi tuh Iya Kenapa kok Citation Masih ini ya Radiesion boundary faces Solid objects Which solve inside Both side On both side of it Radiationnya berarti Soalnya saya dulu Waktu Gak apa deh Kayaknya radiasin memang harus dibenahi dulu nanti Seperti apa Karena Kita pun masih berkutat di satu sebetulnya Satu 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 Ini ya Satu Konektor ya Kalau apa Iya Mungkin radiasinya kita bisa define ulang Sama nanti misalkan Ini ya yang Yang subtract subtract ini Kita bisa undus Kita bisa Ini Coba deh Diklik kanan Energy electricnya nanti Diklikkan Energy electric Yang Klik kanan Klik kanan Edit Delete last operation Kita nanti bisa itu Bisa mengulang nanti Untuk Sebesar-sebesarnya itu bisa ulang Dari awal Setelah Apa namanya Setelah kita dapat Dua konektor Betul ya Atau bahkan sebelum kita copy Sebelum kita copy Untuk Konektornya itu ya Kan ada dua harusnya Konektornya itu Ada empat Empat set itu ya Ada Interdial electric Interkonduktor Autoconduktor Base itu Sebelum Sebelum kita copy itu Menjadi Dua ya Itu Harusnya Kedilip Kedilip semua itu Nanti Nggak apa-apa lah Untuk malam ini Kita sudah dulu ya Mungkin besok kampus ya Atau Untuk gini Gini lagi Kampus aja Kali mas Sama Sri juga Pengen katanya Sama Sri Oke Baik Berarti Kita ketemu di kampus Lepertiga ya Iya Mas Iyari jam berapa Kampus Saya kampus itu Ya Ya Biasa sih Pagi jam sepuluan paling ya Udah di kampus Sampai Sore Kayaknya Saya mangriban di Salman deh Kayaknya Takut hujan Kayaknya aku nggak sampai sore Kalau hujan Saya Saya antisipasinya gini Biasanya kalau hujan itu Motor Biasanya parker dimana Di depan itu Apa Gerbang Di depan Iya Ada penjaganya ya Weh penjaga Kayak hantu aja ya Oke Ini Kalau saya gini Saya biasanya masuk Masuk lab Lab RTL game Itu pakai sandal Biasanya Tapi Helm saya bawa masuk Helm Helm Sepatu Sama jas hujan Itu saya keresekin Satu keresek gede itu ya Jadi saya potan patik Sebenarnya Karena apa Selasa Selasa apa? Senin ya Kemarin tuh Yang hujan itu Sore itu Itu saya Udah siap Sama ya jas hujan Ini ya jas hujan Yang setelan itu Sama jas hujannya Tas Itu gak punya soalnya Betul-betul Mempersiapkan Untuk Itu Jadi Mungkin Boleh jadi Agak ribet ya Di awal ya Kita membawa Keresek Bawa helm Bawa Sepatu Yang ini ya Itu Tapi Tapi nanti Kalau hujan Kerasa deh Kita udah siap Iya sih Iya sih Itu Tapi Kak kemarin Eh Kak kemarin sih Pokoknya sebelum Libur itu Kan juga Udah bawa Tapi tas Tas laptopnya Gak punya Jas hujan Jadinya bingung Nah itu Makanya siap-siap sih Siap-siap Saya ada Tidak hanya Urusan di kampus ya Kadang saya urusan Ada urusan di sore yang Atau apa Meskipun Misalkan ngajak Satu temen lagi ya Sepeda motor Yang saya boncengin Itu ya Saya suruh satu Bawa hujan loh ya Gak taunya Emang keguna Betul Guna Kepake Gitu Ketika punya hujan Ternyata ya Kita siap Gitu Gak apa-apa sih Meskipun Agar ribet di awal Potang panting Mungkin agar ribet juga Di akhir ketika gak hujan Gak apa-apa Gitu Berarti kan kita Bawa kan Kita siap lah Dengan itu Daripada misalkan Masukin jas hujan ke tas Mungkin boleh jadi Keberatan di tasnya ya Gak apa-apa Bagi-bagi bubuan lah Oke Oke Kayaknya itu dulu ya Udah Udah ngantuk Iya Terima kasih ya mas Agak gak enak Agak gak enak Badan juga Sebenarnya Mungkin karena Hawanya ini loh Ini mulai Agak Ini lagi Agak Dingin Lebih dingin lagi Hujan Hujan Hujannya Gak nentu sih Pagi-pagi tadi Subuh hujan ya Itu males Iya Males mandi Untungnya Untungnya Bisa jemur Karena jam 9 Udah terang ya Iya Jika ini Gak ada hujan lagi Ya Tapi besok Siap-siap Jangan sampai Lupa Seperti yang saya bilang Bahwa Sepatu Sepatu Das hujan Helm mungkin Saya agak tinggal Katanya saya tinggal Di sepeda Di kunci gitu ya Katanya enggak Tapi Saya Biasanya Supaya Supaya saya Ini Biasanya penyakit saya itu Lupa Ketika Kunci Jok itu ya Untuk Supaya helm itu ya Pernah saya sekali lupa Aduh Terus Terus Bingung saya Oh Masih nyantai loh Helm saya bawa juga Residensi Ya boleh jadi Ribut ya Tapi ya Mau gimana lagi Iya Banyak bawaan Terus dibawa Supaya memang Ini ya Supaya Supaya Enggak kacau lah Pikiran Biasanya Kalau itu Mau kacau Mau Garap ini Enggak mau Saya Ya gitu dulu lah Oke Mbak Sekar Oke Ya makasih ya Mas Oke sama-sama Assalamualaikum 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 Terima kasih.